Pak Fatan, soal penciptaan lapangan kerja ini nanti akan seperti apa program yang akan diajukan dari nomor satu? Iya, saya kira agatan kerja kita sangat tinggi sekali dan ini harus menjadi prioritas kita utama. Salah satu juga isu yang sangat penting saya kira adalah kemiskinan itu melahirkan stunting. Saya kira generasi yang mengalami gizi buruk sehingga pertumbuhannya terganggu. Ini harus juga menjadi perang kita bersama karena ini sangat membahayakan indeks pembangunan manusia. Karena kita juga harus meningkatkan IPM kita. Nah stunting kita masih tinggi sehingga kita nanti ketika menang pemiru 2024 harus mengalokasikan besar-besaran untuk memerangi angka stunting ini. Karena hari ini juga kita lihat juga misalnya kemiskinan kita masih tinggi di atas 9 persen. Walaupun pemerintah sudah berusaha dengan target APBN kemarin 2024 yang dicanangkan 5,5 sampai 6,5. Tapi kenyataannya di beberapa kota masih ada kemiskinan yang ekstrim. Nah ini saya kira PR kita bersama sehingga kita tidak terjebak pada isu-isu yang pikiran tapi fokus utama kita. Karena dengan kemiskinan yang menurun, dengan jumlah angkatan tenaga kerja yang naik, sektor anak-anak muda dengan fokasi, dengan digitalisasi, dan juga industrialisasi di dalam negeri. Karena semua masih bertumbuh pada ekspor, pada impor, sehingga ini menjadi salah satu kunci kita untuk transform menjadi negara maju. Saya kira sangat menarik sekali karena inilah sumber daya kita yang sangat banyak ini. Walaupun belum skill yang merata, skill-nya belum high skill gitu lah. Ini yang menjadi PR kita, kita akan genjot itu sehingga kita bisa menjadi negara maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.